Hari ini perkuliahan kita, kita lanjut kembali yaitu dengan materi tentang stack. Jadi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana itu proses searching, sorting, kemudian kompleksitas waktu seperti apa, kemudian jenerik seperti apa. Nah berikutnya kita akan melihat tentang stack. Nah stack, jadi stack ini kalau kita artikan secara langsung dari bahasa Inggrisnya, artinya itu tumpukan. Jadi kalau misalnya kalian baca buku bahasa Inggris ada kata-kata, the rubbish is stacked in the bla bla bla, itu berarti sampah itu numpuk di mana. Nah jadi stack ini adalah sesuai dengan maknanya itu adalah tumpukan. Yang di rumah jelas ya terdengar suara saya? Nah stack ini sebetulnya dia adalah struktur data. Kenapa di sini dikatakan struktur data? Karena memang struktur data, jadi dia memang digunakan untuk menyimpan data. Jadi stack ini memang digunakan untuk menyimpan data, salah satu dari collection, data collection, di mana sifatnya ini seperti kita menumpuk barang. Jadi seperti tumpukan. Jadi apa sifat paling penting pada stack? Sifatnya itu adalah ini dia, lifo. Yaitu last in, first out. Last in, first out. Maknanya yang paling terakhir masuk, yang paling terakhir masuk, yang pertama keluar itu adalah bagaimana maksudnya? Last in, last in berarti yang yang stack itu seperti ini ya Pak Isilahnya ya. Beda kalau minggu depan kita akan jelaskan tentang Q, kalau Q itu berarti adil ya. Kenapa dikatakan adil? Maknanya siapa yang duluan? Maka dia itu yang keluar. Nah kalau stack tidak seperti itu. Jadi stack ini kebalikannya. Jadi yang paling terakhir masuk, maka dia yang pertama keluar. Jadi yang terakhir masuk, last in, yang paling terakhir masuk, dia yang pertama keluar. First out. Nah first out, dia yang pertama keluar. Jadi stack ini, kenapa maknanya seperti itu? Karena stack ini istilahnya dia hanya ada satu ujung saja. Nah satu ujung. Jadi istilahnya pintunya cuma satu. Jadi kalau pintunya cuma satu, ya berarti di situ orang masuk, di situ juga orang keluar. Istilahnya seperti itu. Nah ini ilustrasinya, ya ilustrasinya, anggaplah, ini tempatnya, ya ini ada tempatnya, masih berisi ada satu kotak di sini, kotak warna merah. Kemudian kita ingin memasukkan, kotak yang baru, kotak warna biru. Nah maknanya masuk kan? Jadi istilahnya pintunya cuma satu. Jadi masuk lewat atas. Udah kita simpan. Kemudian masuk lagi yang hijau. Nah kemudian yang hijau ini kita keluarkan. Nah jadi yang bisa dikeluarkan, itu adalah yang paling terakhir masuk. Jadi kalau hijau yang paling terakhir masuk, berarti yang hijau inilah yang akan pertama sekali dikeluarkan. Jadi yang paling terakhir masuk, dialah yang pertama keluar. Jadi istilahnya, kalau kita numpuk barang kan? Buku kita tumpuk kan? Kita tumpuk, memang bisa kita ambil yang paling bawah sekali. Itu kan istilahnya kalau buku. Nah tapi, pada kasus tag ini, maknanya kalau sudah kita tumpuk, nah itu sudah ada tempatnya ya. Jadi di sini sudah ada tempatnya. Nah ini buku, 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 buku semua. Jadi kita tidak mungkin untuk mengeluarkan yang ini duluan, tidak bisa. Kita keluarkan yang di tengah-tengah, tidak bisa juga. Jadi hanya bisa apa? Siapa yang paling atas? Yang paling atas itu berarti yang paling terakhir masuk. Nah itulah dia yang paling pertama keluar. Nah itu sifat utama. Jadi itu saja yang kalian ingat. Stag itu sifatnya adalah live-full. Plus in, plus out. Sedangkan yang lainnya itu istilahnya, operasi-operasi dasarnya saja. Nah operasi dasar pada stag, karena dia bentuknya seperti ini, bentuknya seperti apa ya, kalau kita bilang, kan ada tuh mainan anak-anak kan, kayak berupa tempat gitu kan, kemudian nanti bisa masukin bola, satu, bola, dua, bola, tiga, dan seterusnya. Jadi lebih kurang seperti itu. Sehingga operasi paling dasar, nah operasi paling penting pada stag itu adalah push. Nah push itu berarti kita dorong, kita dorong masuk ke dalam. Nah kemudian operasi penting kedua lainnya itu adalah pop. Nah pop ini bermakna yang paling atas, yang paling atas itu akan kita keluarkan. Nah jadi push dan pop. Itu operasi yang paling utama. Nah namun, selain dua operasi tersebut, jadi selain push dan pop ini, ada operasi-operasi yang lainnya juga, seperti operasi pick. Nah pick ini istilahnya, ngintip. Nah pick itu kan, kalau misalnya ditulis no picking, berarti gak boleh ngintip gitu kan. Jadi pick ini bermakna operasi untuk mengintip, kira-kira data yang ada di dalam stag itu apa saja. Dia tidak dikeluarkan, tapi diintip saja. Data yang ada di dalamnya itu apa. Kemudian operasi lainnya adalah, kita bisa memeriksa apakah kosong, apakah stag tersebut kosong atau tidak. Kemudian operasi dasar berikutnya adalah, kita bisa periksa apakah stag tersebut penuh atau tidak. Jadi maknanya kalau penuh, kalau kita menggunakan array, kalau menggunakan array kan ada batas. Misalnya ada array 10. Berarti data yang bisa kita isi ada berapa unsur? Kalau array disini 10. Berarti data yang bisa kita isi berapa? 10 saja kan. Jadi maknanya kalau cuma 10 saja, jadi kalau stag ini kita buat dalam bentuk array, berarti dia akan ada kondisi yang penuh. Nah makna kondisi penuh, ya sudah sampai batas data bisa disimpan di dalam stag. Nah kecuali kalau kita nanti memanfaatkan tipe data yang lebih fleksibel, seperti data-data collection. Misalnya seperti array list, ya array list kita buat dalam bentuk stag bisa, tidak ada masalah. Link list kita buat dalam bentuk stag juga bisa. Nah jika seperti itu, ya berarti dia tidak akan ada kondisi penuh. Kenapa tidak ada kondisi penuh? Ya berapapun itu yang namanya collection, berapapun itu kita masukkan boleh, tidak ada masalah. Nah tapi kalau kita implementasikan stag ini dalam bentuk array, ya berarti akan ada kondisi penuh. Makanya disini ditambahkan operasi dasarnya itu, memeriksa apakah sudah penuh atau belum stagnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.